Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikutip dari akun media sosial berita Saudi Arabia at Agile News 24. Minggu 28 November 2021. Hesam mengatakan, syarat pertama yakni telah melaksanakan vaksinasi dosis lengkap vaksin COVID-19. Vaksinasi dosis lengkap ini jadi syarat pertama dan utama penerbitan visa umroh. Kemudian, jamaah umroh dengan vaksinasi yang disetujui Kerajaan Saudi Arabia. Diizinkan langsung memulai umrah dan tidak perlu karantina. Selain itu, jamaah umroh harus divaksin dengan vaksinasi yang disetujui oleh World Health Organization, WHO, kemudian karantina tiga hari. Terakhir yakni melakukan tes PCR setelah 48 jam dimulai karantina. Jika hasil negatif, jamaah umroh bisa langsung mulai melaksanakan umroh. Selain itu, Menteri Agama Yakut Kolil Koumas juga memastikan, Otoritas Penerbangan Arab Saudi, General Authority of Civil Aviation, GACA, telah memperbarui aturan penerbangan internasionalnya pada tanggal 25 November 2021. Di mana, terhitung tanggal 1 Desember 2021 penerbangan dari Indonesia dapat langsung menuju ke Arab Saudi, Alhamdulillah. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah mengizinkan kembali jamaah Indonesia melaksanakan ibadah umroh. Tak hanya Indonesia, ada lima negara lain yang mendapat izin, yakni Pakistan, Brazil, India, Vietnam, dan Mesir. Asisten Wakil Sekretariat Kementerian Haji dan Umroh untuk jamaah haji dan umroh, Hesam Abdul Monem Said menegaskan, ada persyaratan yang harus dilaksanakan oleh para calon jamaah umroh. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!